Pemirsa, di pagi hari seperti ini, Pemirsa, di pagi hari seperti ini, setelah matahari terbit. Pemirsa, kadang ada yang tidak terbiasa untuk bangun subuh. Pemirsa, bangun saat kumandang azan subuh. Dia terlap tidur sampai matahari itu meninggi. Maka kita bisa melihat ada yang bahkan punya kebiasaan seperti itu, bahkan ada yang tidak melaksanakan sholat sama sekali, dan ada yang sudah terbiasa untuk bangun subuh tepat waktu, dan dia melaksanakan subuh pada waktunya. Maka ingatlah bahwasannya, sholat itu sudah ada ketentuan waktunya. Allah katakan, inna sholat taqanat alal mu'minina kitabamaukut. Misungguhnya sholat, bagi orang beriman itu sudah ada ketentuan waktunya. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Maka perhatikanlah waktu ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, bangunlah kebiasaan terutama untuk sholat subuh. Karena kalau kita tidak membangun kebiasaan seperti ini, maka tanda-tanda seperti ini adalah tanda-tanda orang munafik. Karena tidak terbiasa untuk bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh. Kata Nabi SAW, inna asqalah sholah alal munafikin, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholatul isya'i wal sholatul fajar, yaitu sholat isya' dan sholat fajar, yaitu sholat subuh. Tanda bahwasannya seorang muslim tidak punya kebiasaan untuk bangun subuh, melaksanakan sholat subuh, tanda pada dirinya terdapat sifat kemunafikan. Maka Anda telah berusaha untuk rutin menjaga sholat subuh tadi pada waktunya. Nah bagaimana kalau ternyata kita sudah bangun kebiasaan seperti ini, lantas kita bangunnya itu telat. Waktu luha baru bangun, ketika matahari terbit baru kita itu bangun. Maka ingat, bangun kebiasaan baik untuk sholat subuh, tetaplah sholat subuh tepat pada waktunya. Sedangkan jika kita itu lupa atau ketiduran, sholat apapun itu, maka kerjakanlah ketika kita ingat. Dalam hadis yang mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi S.A.W. mengatakan man nasiya ansolatin awna ma'anha fakafaratuha ayusolliyaha idha zakaraha kata Nabi S.A.W. siapa yang lupa atau dia tertidur lupa berarti disini bukan kesengajaan tertidur berarti bukan dibangun atas kebiasaan maka kafarohnya hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Berarti ketika dia ingat, dia langsung sholat. Ketika dia bangun tidur, langsung sholat. Berarti walaupun matahari sudah meninggi, sudah masuk waktu duha, sudah jam 7 atau jam 8 dan dia punya kebiasaan untuk bangun subuh namun ketika itu telat, maka langsung dia sholat ketika itu. Meskipun pula saat matahari itu terbit. Namun kami selalu nasihati ingatlah bangunlah kebiasaan karena dari kebiasaan inilah yang membuat kita itu mudah untuk melakukan ibadah. Tanpa melatih untuk bangun subuh maka kita sulit untuk sholat subuh. Pemeriksa, mudah-mudahan kita diantara Mbak Allah yang mampu dan dimudahkan pula oleh Allah untuk menjaga ibadah ini. Kalau kita menjaga aturan-aturan Allah Allah akan senantiasa menjaga kita. Ingat kata Nabi S.A.W. Jagalah Allah yaitu jagalah aturan-aturannya jagalah ibadahnya maka Allah akan senantiasa menjagamu. Mudah-mudahan kita termasuk diantara hamba dan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah video-video Darussolihin TV Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!